Intro Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Nina dari Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Dulu saya masih kecil waktu di pondok ada hutang dengan teman Sekarang mau bayar tapi susah ketemu karena berjauhan Lalu bagaimana caranya Buya? Baik berjauhan bukan berarti tidak bisa dikirim Ada zamannya transfer Kalau anda punya hutang kepada seseorang Asalkan orang yang masih bisa anda Anda sampaikan hutang tersebut Anda wajib menyampaikan hutang tersebut kepada yang mempunyainya Memilikinya Dengan bermacam-macam cara Kan ada transfer dan sebagainya Tapi kalau kisahnya orangnya hilang Orangnya hilang anda tidak bisa menemuinya Karena orangnya hilang anda tidak bisa menemuinya Maka yang pertama adalah Lepaskan uang tersebut dari saku dan kocek anda Jangan di tangan anda Dengan cara yang pertama Berikan kepada seorang hakim yang adil Katakan Pak Hakim kalau ada Saya pernah punya hutang kepada kawan saya dan hilang Atau kepada seseorang Buat kawan ini lebih umum saya jawab Ada orang pinjam kepada seseorang Tak tahu orangnya hilang Pindah tempat dan sebagainya Tidak bisa menemuinya Gimana caranya? Yang pertama adalah Anda lepaskan dari tangan anda Kemudian dibawa kemana? Titipkan kepada seseorang Yang penting jangan di tanganmu Kenapa kalau masih di tanganmu? Kalau dirimu mati akan diwaris oleh anak-anakmu Barang haram bukan milikmu Tapi lepas dari tanganmu beres Kalau dia nanti menyampaikan urusan dia Kalau ini hakim Yang bisa dipercaya Mungkin anda susah kepada hakim Gimana hakimnya pun tidak ada kantok kotak semacam itu Tidak ada kas Tidak ada bagian yang urusi ini Maka caranya yang kedua adalah Anda infakkan Tapi anda catat Anda infakkan ke tempat-tempat kebaikan Masjid, musyola, pesantren Tapi anda catat Ada duit 150 ribu miliknya si A Saya tidak ketemu Saya infakkan ke masjid Dicatat Kalau ternyata anda mati sewaktu-waktu Anda tidak dosa Kenapa? Uangnya tidak disaku anda Dan tidak diwaris oleh anak-anak anda Baik Kalau anda hidup terus Masih ada catatannya Kalau orang yang tidak ketemu Anda tidak dosa Kalau orang yang ketemu Tinggal dia minta rito saja Kalau tidak rito Anda ganti Lumayan Sudah dapat pahala Sedekah Kepaksa Ya lumayan Jadi intinya Jangan engkau biasa Menyimpan sesuatu yang bukan milikmu Tapi takut khawatir keburu mati Nanti pindah kepada anak-anak Barang yang haram Na'udzubillah Maka semuanya Kalau punya utang kepada seseorang Kalau pinjam seseorang Tolong dicatat Hitam di atas putih Kalau kita mati Ada yang tertinggal Jangan sampai kita membawa duitnya orang Di dalam harta kita Na'udzubillah Tiba-tiba diwaris oleh anak-anak kita Anak-anak kita makan barang yang haram Tidak akan berkah Semoga Allah menjaga kita semuanya Dan mengampuni segala kesalahan Wallah dan Pesu'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati